Halo guys, jadi sebelum menonton video ini, kita mau ngasih tau nih ke kalian semua kalau ada satu aplikasi khusus untuk mendapatkan berbagai macam skin, diamonds, maupun hero-hero keren di game Mobile Legends dan nama aplikasi tersebut yaitu adalah SpeedyCode.in di dalamnya kalian akan mendapatkan berbagai macam poin dan yang pasti poin tersebut bisa kalian tukarkan dengan sejumlah uang, diamond, skin, hero, dan yang lainnya kalian juga bisa langsung download aplikasi tersebut di playstore dan appstore dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek linknya di description oke, kita lanjut ke videonya Game Mobile Legends Bang Bang memang sedang menjadi hits di kalangan para game mobile pasalnya game ini bertema MOBA dan sangat mirip sekali dengan Dota 2 yaitu sebuah game yang namanya sudah tidak asing lagi dan sering dilombakkan tiap ajang esport tentunya karena kedua game ini bergenre MOBA dan cara bermainnya pun sama perbedaannya terletak pada cara membangun items dan ukuran map itu sendiri Dota 2 yang diperuntukkan bagi pengguna PC pastilah memiliki tingkat kesulitan dalam mengatur items yang lebih tinggi sementara Mobile Legends semakin memudahkan beberapa aturan khusus di Dota 2 map yang dimiliki Mobile Legends juga untuk bertempur tidak seluas di Dota 2 namun ketika berbicara soal karakter ternyata keduanya memiliki sejumlah karakter yang terbilang mirip baik dari segi penampilan kostum ataupun dari skill yang dimiliki oleh masing-masing karakter dan berikut ini kami telah merangkum 10 Hero Mobile Legends yang mirip dengan Hero di Dota 2 dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari kami untuk player Dota 2 sendiri sudah tidak asing lagi dengan Axe salah satu Hero tanker paling populer di Dota 2 dan seringkali dipik oleh para penggunanya untuk menginisiasi war ataupun menjadi pelindung tim saat war dimulai Balmon pun player Mobile Legends mungkin sudah tidak asing lagi sama dengan Dota 2 Balmon memiliki role tanker ataupun fighter yang bertugas sama seperti Axe di Dota 2 namun terlihat kemiripan yang sangat mencolok di antara kedua tanker ini Axe dan Balmon sama-sama membawa kapak serta perawakan wajahnya yang terlihat danas dan menakutkan belum lagi Ulti Axe dan Ulti Balmon itu kurang lebih sama yaitu melontorkan pukulan keras ke arah lawan dengan damage yang terbilang sangatlah menyakitkan selanjutnya ada Mirana dan Iritel Mirana adalah Hero penunggang singa dan bersenjatakan panah di Dota 2 Hero ini sangat fleksibel karena dapat menjadi support ataupun carry tergantung komposisi dari sebuah tim Hero ini memiliki skill kabur, Moonlight Shadow yang menjadikan teman satu tim menjadi invisible bisa juga digunakan untuk inisiasi ataupun sebuah peperangan Mirana juga memiliki skill yang bernama Leap yaitu melompat yang dapat menambahkan movement speed seketika dan Iritel sangatlah mirip dengan si Mirana ini Iritel juga penunggang singa dan juga memakai panah skill satunya juga pun sama dengan Mirana intinya menjatuhkan sesuatu dari atas skill 1 Mirana yaitu mengeluarkan semacam cahaya dan Iritel adalah panah urti yang dimiliki Iritel ini sama seperti skill 3 Mirana yaitu mereka sama-sama dapat melompat dengan hal ini Mirana dan Iritel sangatlah mirip dari segi penampilan dan juga dari segi skill yang dimiliki keduanya tersebut Walaupun kalian pemain Mobile Legends kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan hero Dota 2 yang satu ini siapa lagi kalau bukan Invoker Invoker adalah salah satu hero nuker terbaik di Dota 2 karena memiliki 10 skill yang masing-masing dihasilkan dari menggambuhkan skill yang berbeda Invoker merupakan hero midener terpopuler di Dota 2 karena kelengkapan skill miliknya tersebut dia dapat melakukan solo skill sendirian tanpa bantuan romer yang lainnya namun jika ada player yang gagal menggunakan Invoker ini sebagai contoh skill sedikit ataupun slow hand saat mengeluarkan skill maka akan dijuluki sebagai Injoker dan mari kita lihat dari penampilan hero Estes di Mobile Legends yang disebut-sebut sangat mirip dengan Invoker di Dota 2 Estes ini adalah salah satu hero support terbaik di Mobile Legends namun jarang dipik untuk sekarang ini Estes dapat melakukan heal kepada kawan setim sehingga kawan kita tidak akan mudah mati kemiripan Invoker dan Estes terletak di perawakan serta wajahnya wajah kedua hero ini hampir sama yaitu berwujud elf yang tampan namun bedanya Invoker dikelilingi oleh Orb untuk mengeluarkan skill yang dimilikinya sedangkan Estes membawa buku Pujge terkenal sebagai The Butcher atau si pencacah daging hero ini sangat sering dipik oleh para player Dota 2 karena memiliki midhook skill yang dapat menculik musuh atau dimakan Pujge lewat ultinya yang bernama Dismember Pujge sendiri dikenal sebagai salah satu ruang mar terbaik di Dota 2 di game Mobile Legends adalah Franco skill satunya sama dengan Pujge yaitu mengeluarkan kail ataupun hook skill duanya pun sama dengan Pujge yaitu membuat slow musuh sampai sekian persen sedangkan ulti Franco pun kami rasa sangat sama dengan skill ultimate Pujge kedua skill ini membuat musuh tidak dapat bergerak ataupun sering disebut stun secara visual Franco dan Pujge memang terlihat sama keduanya memiliki tampilan yang tambun dan sangar meski keduanya karakter ini memiliki latar belakang yang sedikit berbeda namun dalam Mobile Legends ternyata Franco memiliki sebuah kostum yang mirip dengan tampilan Pujge itu sendiri Monkey King memang tampaknya akan selalu menghiasi game MOBA apapun judulnya tidak hanya di Dota 2 ataupun game Mobile Legends dalam game League of Legends pun pasti ada karakter yang satu ini kemampuannya pun tidak berbeda jauh di Dota 2 ataupun game Mobile Legends Sama seperti Monkey King dalam Dota 2 Sun dalam Mobile Legends pun berbentuk seperti kera sakti kemampuan keduanya pun tidak berbeda jauh skill ultimate Sun dapat mengadakan dirinya hingga dua kloningan skill pasif dari Sun juga menghadirkan satu kloningan sementara Monkey King dalam Dota 2 memiliki skill dengan rupa yang sama namun caranya berbeda Monkey King juga dapat mengadakan dirinya bahkan lebih banyak dari satu pun yaitu ketika hero ini mengeluarkan skill ultimate berupa lingkaran yang membuat kloningannya menjadi lebih banyak di game Dota 2 Draw Ranger ditampilkan dengan sosok pemanah sangar berwajah perempuan yang dikenal sebagai Trakseks Draw mempunyai skill set yang sangatlah simple yaitu Pana S serta dua skill pasif yang dimilikinya di game Mobile Legends sendiri yaitu adalah Mia yang dari segi penampilannya sangat mirip sekali dengan Draw Ranger sebut saja skill 2 nya yang membuat musuh slow menjadi hampir sama dengan Pana S yang dimiliki Draw Ranger namun bedanya disini adalah Mia dapat menjadi invisible sedangkan Draw Ranger tidak memiliki skill escape sama sekali Centaur dan Hylos digambarkan sebagai Centaur yaitu manusia setengah singa ataupun manusia setengah binatang keduanya pun memiliki role sama yaitu sebagai Tanker Centaur sendiri masih sering kami jumpai di game Dota 2 karena skillnya yang sangat membantu tim saat kabur ataupun saat inisiasi suatu war Centaur dan Hylos memiliki penampilan yang hampir sama yaitu sebagai manusia setengah binatang Centaur sendiri digambarkan sebagai Orke Jump yang menyerupai Centaur sedangkan Hylos digambarkan sebagai sosok Centaur yang mirip Unicorn yang dapat dilihat dari tanduknya Zeus dan Iodora memang berbeda secara visual Iodora terlihat seperti perempuan kuat tapi memiliki wajah yang sangat cantik sementara Zeus digambarkan seperti Dewa Kuna Yunani yang memiliki tampang sangar dan pemarah persamaan kedua karakter ini yang berbeda adalah pada elemen serta kemampuan yang digunakan Iodora dan Zeus sama-sama mengendalakan petir untuk menyerang musuh serangan pamungkas dari Iodora akan menatangkan petir secara tiba-tiba dari langit dan memberikan daya hancur yang sangatlah kuat sama hanya seperti Zeus yang memiliki kemampuan tersebut di game Dota 2, Crystal Maiden adalah supporter populer saat ini Crystal Maiden adalah sosok putri es yang sangatlah cantik dan juga mematikan yang dapat membuat musuh membeku dengan skill-skill yang dimilikinya contohnya adalah Frostbite yang membuat musuh membeku selama 3 detik serta skill ultimate-nya yaitu Freezing Field yang membuat musuhnya terkena di match per second yang sangatlah sakit serta efek slow yang dihasilkan dibandingkan dengan Natalia mungkin memang tidak ada yang sama dengan Crystal Maiden jika kita melihat dari segi skill yang dimilikinya kita baru bisa melihat kesamaan di antara keduanya jika kita melihat dari segi penampilannya keduanya adalah sama-sama merupakan sesosok wanita yang sangatlah cantik dan juga berpenampilan yang sangatlah sama di game Dota 2 yaitu adalah Queen of Pain hero intelligence jarak jauh yang memiliki burst damage yang sangatlah besar tidak cuma itu, ia juga punya mobilitas yang sangatlah tinggi membuatnya bisa berpindah tempat dengan cepat serta sulit ditangkap kedua kelebihannya tersebut membuatnya sangat cocok dimainkan di posisi mid awal karena memungkinkannya untuk snowball dengan sangatlah cepat namun untuk Elise, hero ini digambarkan menyerupai Dracula ataupun vampire yang haus darah namun juga bisa disebut sebagai hero yang sangatlah cantik dari kedua hero ini, kita bisa melihat bahwa mereka memang sangatlah mirip dari segi penampilan dari segi skill juga, kita bisa melihat kemampuan yang dilakukan oleh Queen of Pain sama dengan Elise yang sangat mirip Elise memiliki kemampuan untuk berpindah tempat dengan menggunakan Blob of Blood sedangkan Queen of Pain juga bisa berpindah tempat seketika dengan menggunakan skill keduanya selamat menikmati 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 selamat menikmati